Assalamualaikum sekarang saya akan coba review lagi ini portingan dari Kang Zaki tapi ada beberapa fitur tambahan dari Kang Cilok base nya Redmi Note 9 Pro dan untuk versi MIUI 12.0.5 Android 11 dimana ada penambahan dengan disable setup wizardnya jadi segitu kita flash langsung ke menu kemudian ganti kernel janta kembang kemudian ada Xiaomi part ini mesti pake aksesnya dimana ini saya liatin saya minta aksesnya Kang Cilok hmm ini ya jadi itu ada pilih omongan saya udah send jadi tuh udah send room ya nah ini baca disini janta ya udah send room kemudian udah jadi emang harus pake akses sekarang ya jadi gak bisa dibagi linknya karena dibagi link juga gak bisa di download kalau kita gak dapat akses dari pemiliknya untuk keseluruhan sih pemain smooth ya dimana dia sudah ada Xiaomi part kemudian bisa kita buka nah ini Xiaomi part kemudian ada per second overlay dan sebagainya sudah ada disini ini udah ada tambahan kemudian juga beberapa apk sudah di replace diganti dengan apk yang gak di iklan kayak ini video udah pake yang gak di iklannya ini udah gak ada iklannya kemudian untuk tema ada pake yang bisa import bisa masukin tema MTZ terus itu yang lain masih bawaan room room kangzaki ya untuk antutu kernel ini tadi janda OC dapet skor 150 ribuan untuk di ram 3 dengan antutu versi 8 dan throttling lumayan bagus juga disini throttlingnya ini hasil throttlingnya ya itu hasil throttlingnya lumayan stabil walaupun saat itu baterainya sudah mulai drop lumayan stabil hasilnya terus itu untuk foto kamera depan kamera belakang kita hasil coba semua aman sayangnya dia bug di mode portrait ya jadi kalau kita ke mode portrait otomatis kamera error dan gak bisa dibuka ya jadi kalau mau buka kamera mesti kita clear data dulu kalau untuk di mode lain aman cuma sayang kalau kita slide ke mode portrait portrait dia foreclose mode portrait jadi foreclose jadi kalau mau langsung lengkap more baru bisa dan gak ada juga fitur slow mo ya jadi jangan sampai ke klik di mode portrait kalau gak dia foreclose kalau untuk mode yang lain sih aman semua baik video walaupun foto kamera depan kamera belakang semuanya aman dan terakhir modifikasi dari kancilok yaitu untuk pengatur cahaya dia masuk ke dalam ya di atas gak di bawah sini lagi jadi misalkan ini saya tunjukin di pokok nah dia masih di bawah kalau ini sudah dimodifikasi kancilok bisa masuk ke atasnya jadi udah gabung udah itu aja sih makasih udah sempurna menonton sampai habis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh